Halo semuanya, sawadikrap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen Analisa. Kembali ya kita update perkembangan terbaru dari kasus di Subang, Jawa Barat yang sudah memasuki lebih dari 2 bulan, tapi tim kepolisian yang sudah bergabung mulai dari Polsek Subang, kemudian juga Poldai, Jawa Barat, serta Bares Krim Abes Polri masih belum menemukan siapakah tersangkanya. Tapi dari hasil update beberapa hari terakhir ini kita tetap ketahui bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terakhir ke Danu dan juga Yoris, ada 2 sosok yang dinilai cukup dipertimbangkan dan juga menjadi asumsi di masyarakat ada yang A, B, C, D. Tapi disini aku akan bahas kenapa pada saat pemeriksaan Danu dan juga Yoris dihadiri oleh 2 sosok dari 2 lembaga, yang pertama adalah Dr. Hastri yang merupakan ahli di bidang forensik, yang kedua adalah dari BIN atau Badan Intelijen Negara. Seperti kalian tahu bahwa BIN atau Badan Intelijen Negara ini adalah di bawah pimpinan langsung oleh Presiden Jokowi sejak setahun lalu. Dan artinya single user, pengguna utama dari BIN itu adalah Pak Jokowi sendiri. Lantas apa hubungannya? Kok bisa BIN sampai ikut campur turun tangan langsung ke kasus Subang ini? Apakah sebegitu gentingnya hingga urusan negara sampai berhubungan dengan hal ini? Kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, tapi sebelumnya kita akan coba lihat dulu. Apakah benar BIN dan juga Dr. Hastri ikut dalam pemeriksaan tersebut? Kalau aku melihat dari beberapa keterangan tim kuasa hukum, mereka mengatakan bahwa tidak ada pertanyaan secara langsung dari kedua orang tersebut, yaitu adalah dari Dr. Hastri dan juga dari anggota BIN. Tapi bukan berarti pada saat mereka tidak bertanya secara langsung, bukan tim penyidik ke Danu dan juga ke Yoris. Bukan berarti mereka juga tidak ada playing role-nya gitu. Mungkin saja ada beberapa hal yang sedang dianalisa. Oke, tapi sebelumnya kita bahas dulu beritanya. Ini adalah dari surya.co.id. BIN ikut tangani kasus pembunuhan Subang, ibu dan anak di Subang, kuasa hukum Danu, Mabes Polri beri pesan. Jadi ini sudah dikonfirmasi oleh Ahmad Taufan Sudirjo, salah satu tim kuasa hukum mereka, menyatakan bahwa begini, kami mengapresiasi penyidik Polres, penyelidikannya detail sekali. Tadi pagi dihadiri perwakilan Mabes Polri dan juga BIN juga ada. Ini ungkap Ahmad Taufan Sudirjo. Berarti sudah dapat dikonfirmasi bahwa kedua sosok tersebut memang hadir dalam pemeriksaan Danu dan juga Yoris. Lantas, hal ini kan membuat kita berpikir gini, kalau untuk dokter Hastri, kita bisa make sense lah. Maksudnya, sebagai orang awam, kita tidak terlalu berpikir aneh-aneh, karena dokter Hastri adalah salah satu ahli yang juga melakukan otopsi di pemeriksaan kedua jenazah. Pasti ada beberapa hal misalnya, kalau aku duga dokter Hastri, kenapa juga hadir di sana, mungkin ada pengambilan sampel DNA yang harus dilakukan ke Danu dan juga Yoris. Kembali mungkin ada pengambilan sampel DNA tersebut, mungkin ya. Ataupun juga ada beberapa keterangan yang harus diberikan secara langsung ke tim penyidik pada saat akan disampaikan ke mereka, karena ini hubungannya bersifat dengan teknis atau hasil otopsi. Karena hasil otopsi itu hanyalah hal yang sifatnya adalah saintifik atau ilmiah, jadi itu tidak bermakna apapun. Jadi, pada saat dokter Hastri menyampaikan hasil otopsi, data tersebut tidak bermakna apapun jika tidak ditunjang dengan fakta-fakta dan juga tim penyidikan yang ada di situ. Makanya mungkin dokter Hastri pun datang ke sana untuk melakukan koordinasi dan juga komunikasi dengan tim penyidik, walaupun tidak ngobrol secara langsung atau melakukan penyidikan ke Danu dan juga Yoris sendiri. Oke, itu mungkin sudah kita bisa pahami. Tapi lantas yang menjadi pertanyaan bagi aku pribadi, kenapa anggota BIN, Badan Intelijen Negara, juga hadir pada saat Danu dan juga Yoris dilakukan pemeriksaan. Apakah kasus ini sebegitu riwehnya, sebegitu ribetnya? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu, sebenarnya fungsi Badan Intelijen Negara atau BIN itu ada beberapa hal ya. Pertama adalah, ini berdasarkan PPRES RI nomor 90, pasal 2 tahun 2012, tentang Badan Intelijen Negara. Yang pertama adalah, BIN memiliki fungsi menyelenggarakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di dalam negeri dan luar negeri. Makanya kalau kalian lihat, BIN itu kalau di Amerika, yang terkenal itu adalah CIA-nya gitu ya, atau FBI lah, mungkin yang sering nonton film-film begitu. Jadi CIA, BIN itu adalah levelnya, jenisnya adalah sama ya, sama-sama bidang Intelijen begitu. Pada prinsipnya, kalau di bidang Intelijen itu, kenapa aku melihat, kenapa BIN juga datang mungkin dibutuhkan kemampuan analitik mereka yang luar biasa, karena anggota BIN itu selain mereka juga cerdas dalam hal intelektual, tapi juga mereka adalah orang yang sangat pengalaman untuk menyampaikan berbagai informasi, baik di dalam negeri, ataupun juga luar negeri untuk presiden. Itu adalah tugas utamanya. Prinsip dari Intelijen itu adalah, apa ya, apa yang terlihat itu belum tentu benar, dan apa yang ditunjukkan belum tentu itu yang sebenarnya, dan apa yang tidak ada, belum tentu itu beneran tidak ada. Makanya kasus dari Subang ini kan kita melihat, ada banyak keterangan saksi, sudah lebih dari lima puluhan, at least ada lima puluh empat saksi yang sudah diperiksa, kemudian juga diotopsi juga sudah dua kali, ada barang bukti dan sebagainya, tapi kenapa kok masih belum menemukan dua bukti, alat bukti yang kuat untuk menentukan tersangka? Mungkin disinilah letak peranan dari seorang badan Intelijenegara, untuk mencari tahu, menganalisa dari hal-hal yang sudah diketahui dari tim penyidik. Seperti prinsipnya yang dibilang awal tadi, bahwa apa yang terlihat belum tentu benar, apa yang tidak ada belum tentu beneran tidak ada. Itulah permainan atau letak fungsinya dari Intelijen. Jadi itu adalah hal yang harus kalian tahu. Yang kedua fungsinya adalah, BIN juga memiliki tugas utama, yaitu bertindak sebagai fungsi koordinasi Intelijenegara. Kalau mungkin kalian sering mendengar kayak Densus 88, kemudian juga Kopassus, kalau nggak salah, organisasi tersebut juga berhubungan dengan badan Intelijenegara. Jadi ini adalah, boleh dibilang adalah kayak kelas A-nya, benar-benar orang-orang pilihan yang bisa masuk badan Intelijenegara di sini. Apalagi untuk para penyidiknya pun, mereka tidak terpublikasikan ya, tidak bisa melihat siapakah badan Intelijenegara. Orang yang bertugas sebagai BIN tersebut, itu tidak bisa dipublikasikan, karena demi keamanan mereka dan juga keluarganya. Terus, kita juga melihat ya, bahwa tugas badan Intelijenegara ini kan ada banyak. Yang ke-satu, pertama adalah melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen. Dan ada sembilan lah di sini, paling tidak fungsinya. Tapi yang menurut aku berhubungan dengan kasus ini, kalau aku lihat adalah, oke, mungkin ini berhubungan dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen, dan sebenarnya lebih, sifatnya lebih urusan yang sangat besar sekali gitu. Apakah ini ada hubungannya? Ini masih asumsi ya, karena kita hanya menganalisa dari sisi luar saja, kita tidak mengetahui datanya lebih detail, tapi yang bisa kita analisa adalah BIN kenapa turun tangan begitu. Dan sebelum dilakukan pemeriksaan ke kedua saksi, yaitu adalah Yoris dan juga Danu, apakah ini ada hubungannya dengan tim kepolisian dan juga penyidik, yang melakukan pemeriksaan di rekening koran Almarhumah Amel. Karena kalian tahu juga bahwa dua rekening Almarhumah Amel, yang Amel juga merupakan bendahara di yayasan yang dimiliki keluarga ini, apakah ini juga berhubungan dengan mungkin pencucian uang, ada faktor politik, ada mungkin juga faktor mungkin kayak korupsi, pencucian uang, dan sebagainya. Ini menjadi asumsi di masyarakat. Teman-teman juga banyak sekali yang komentar di channel Youtubeku bilang, Anjas, ini kasusnya awal ini adalah tentang uang yang berada di yayasan tersebut. Walaupun yayasan tersebut sekolahnya adalah sekolah kecil gitu, bukan sekolah besar, tapi dengan gaji yang fantastis seperti kalian tahu, nggak tahu mungkin bagi di daerah, gaji Almarhumah kan, kedua Almarhumah itu masing-masing 10 juta, sementara gaji dari Yoris itu sekitar 12 juta, kurang lebih seperti itu. Di masyarakat kita berpikir adalah gaji seperti itu adalah gaji yang sangat besar untuk sebuah yayasan di daerah. Dan mereka mempertanyakan, ini uangnya berasal dari mana begitu? Karena sekolahnya bukan sekolah besar. Ada dugaan-dugaan dari masyarakat yang mengatakan bahwa bisa saja yayasan tersebut dijadikan tempat pencucian uang. Maksudnya pencucian uang seperti apa? Misalnya saja ada sebuah lembaga tertentu yang melakukan sumbangan untuk sektor pendidikan, tapi sumbangannya itu ternyata dipotongnya adalah 80%. Jadi yang disumbang hanya 10%, tapi sisanya untuk korupsi, itu bisa saja kemungkinan seperti itu. Dan hubungannya apa dengan kasus ini? Karena awalnya kita tahu juga bahwa kasus ini kan, kita tahu kasus ini juga berhubungan dengan permasalahan keluarga juga yang muncul di media masa. Di awalnya kita tahu bahwa ibu Mimin atau istri kedua dari Pak Yosep juga sempat bekerja di yayasan tersebut. Ini adalah, intinya adalah beberapa orang yang berusaha menghubungkan ini dengan beberapa motif. Misalnya adalah dengan yayasan. Siapa tahu aja, ada orang-orang yang memang melakukan money laundry atau pencucian uang di yayasan ini yang merasa tidak nyaman dengan pengelolaan baru yang dilakukan oleh Yoris, Almarhum Amel, dan Almarhum Ibu Tuti. Mereka merasa terancam, apapun itu yang merasa terancam, makanya mereka menghabisi kedua korban tersebut. Ini adalah salah satu dugaan karena ini juga hal yang sangat wajar terjadi di masyarakat. Sudah dilakukan beberapa, berkali-kali apa ya, pemeriksaan kepada Pak Yosep. Kemudian juga 14 kali ke Pak Yosep, belasan kali juga ke ibu Mimin. Begitupun juga dengan Danul dan juga Yoris dan juga saksi lainnya. Tapi masih belum menemukan siapakah tersangkanya, belum ada dua alat bukti yang kuat. Apakah jangan-jangan sebenarnya mereka itu tidak terlibat dalam kasus ini, tapi ada orang luar yang memanfaatkan keadaan kondisi ketidakharmonisan keluarga mereka untuk menjadikannya framing dari orang-orang yang mungkin merasa terancam dengan keberadaan kedua korban, karena kedua korban bekerja di yayasan, mengurus yayasan yang kemungkinan ada indikasi-indikasi tersebut. Oke, itu yang bisa aku bahas mengenai badan intelijen negara yang turut hadir dalam pemeriksaan terakhir kemarin ke Yoris dan juga Danu. Apakah menurut kalian analisaku ini cukup make sense? Kalau tidak, boleh tuliskan di kolom komentar ini apa menurut kalian kenapa Bin ataupun juga Dr. Hastri hadir pada saat melakukan pemeriksaan kedua saksi tersebut. Secara langsung dari keterangan tim kuasa hukum, mereka mengatakan bahwa Dr. Hastri dan juga anggota Bin tersebut tidak melakukan komunikasi secara langsung pada saat dilakukan BAP. Tapi bukan berarti pada saat mereka tidak berkomunikasi secara langsung dengan Yoris dan Danu, mereka tidak punya andil. Pasti mereka punya andil di bagian-bagian yang men-support melakukan laporan BAP-nya. Aku rasa itu yang bisa aku bahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa join juga Instagramku di Anjas di Thailand karena aku sering update berbagai informasi terbaru lewat Instagram storyku dan juga Instagram TVku. Dan terakhir, terima kasih buat teman-teman yang sudah 34% lebih sekarang sudah pencet tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan yang lain juga akan pencet tombol subscribe-nya segera. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.